Hai assalamualaikum kembali lagi bersama saya Adi potlah kali ini saya akan membuat dimsum ya yang sederhana aja dari ayam apa saja bahannya yuk kita mulai nah untuk bahannya dua butir telur saus tiram dan kecap asin di sini ada gula putih dan penyedap rasa merica bubuk dan bawang putih bubuk ya di sini juga saya iris wortel nah ini ayam udah digiling ya dan sedikit tepung nah ini kulit lumpia kulit lumpia kulit dimsumnya ya nah ini bawang daun saya iris dan ini lejet ya kalau di Sunda ya ini bahannya ya Nah sekarang masukkan tepung terigu nah masukkan bahan-bahan yang lainnya ya lejet atau labu ya di sini terus bawang daunnya juga bawang daun kita masukkan bawang ini bawang bubuk bawang bubuk disini ada juga gula sama penyedap rasanya nah terus disini ada kecap asin ya terus disini saya masukkan kecap tiram eh saus tiram maaf ya lepotan ada gitu masukkan telur ya sayang dulu telurnya jangan langsung putiran ya nah masukkan ini wortelnya jangan semuanya ya soalnya sebagiannya lagi buat topping atasnya nah kita masukkan ayamnya juga yang udah digiling kita aduk nah udah diaduknya udah jadi sekarang tinggal di kemas aja ya ininya nah di kulit dimsumnya itu pakai air ya biar nanti lengket ya pastinya jadi biar ngebentuk nah ditaburin atasnya taburin wortel nah kalau udah jadi seperti ini kita siap kukus ya kita kukus udah pateng tuh gua udah ngakulah airnya masukin ya nah kira-kira sekitar 15 menit atau 20 menit udah mateng nih wah tinggal dicait aja nih si dimsumnya nah sahabat udah jadi ya wah dimsumnya pakai cili saus tambah kalau itu yang itunya kecap asin juga ya kalau pengen pakai kecap asin nggak suka pedas pakai kecap asin aja mantap pokoknya malah terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat untuk anda jangan lupa subscribe channel ini sampai jumpa di ide-ide selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati